Beredar video CCTV petugas bandara di Filipina bernama Iron Sea Morados nekat mencuri uang penumpang 4,6 juta rupiah dengan cara ditelan pada Jumat. Seorang petugas pemeriksaan keamanan ASSO di INAEA Filipina itu nekat mengambil uang salah satu penumpang saat melakukan pemeriksaan manual tas milik penumpang. Penumpang yang merasa kehilangan uang pun melaporkan hal ini kepada petugas lain. Ketika dilakukan penyelidikan dengan membuka CCTV, akhirnya terungkap gelagat pelaku saat melakukan pencurian. Tampak petugas bandara tersebut menelan yang dicurinya secara bertahap. Ia beberapa kali minum air dan tampak tersedak, ia menelan uang kertas sejumlah 300 dolar AS atau sekitar 4,6 juta rupiah milik penumpang bernama Che Asal Chain. Sebelumnya, seorang petugas operator pemindai tubuh bernama Regino Allen memberikan sebotol air kepadanya saat menelan uang tersebut. Setelah itu, Morados berbalik membelakangi petugas lain dan mulai menelan uang tersebut. Hal ini disebut ia lakukan agar tidak tertangkap membawa uang tersebut. Sayangnya, Morados tidak menyadari dia berbalik ke depan kamera CCTV. Atasannya yang bernama Abraham Delune juga terlihat berbicara dengannya. Akibatnya, tindakan saat dia memasukkan uang ke dalam mulutnya terkang. Kantor Keamanan Bandara Otis mengungkapkan, rekan-rekan Morados diduga terlibat dalam aksi nekat ini. Hal tersebut disimpulkan karena mereka mendekati pelaku dan tampak memastikan uang yang ia curi tertelan sehingga menghilangkan barang bukti. Usai rekaman CCTV tersebut beredar, otoritas Filipina mengancam akan memberikan sanksi tegas kepadanya. Otoritas Bandara melalui perwakilan maskapai penerbangan menanyakan kepada CEI rencana pengajuan pidana terhadap pelaku pencurian. Namun, pria itu enggan melanjutkan pelaporan. Meski begitu, otoritas Bandara memerintahkan agar Morados dikenakan tuntutan. Terima kasih telah menonton!